Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, Muhammad Transit Hari ini kita akan berangkat ke Gorontalo Sekarang jam 6 lewat 45 Insya Allah dijemput jam 7, ora travel Saya naik travel ke Gorontalo, jadi kita akan Lihat berapa lama waktu dari Palu, Gorontalo, oke, saksikan Perjalanan ke Gorontalo kali ini Adalah perjalanan pertama saya Dengan menempuh jarak Sekitar 600 km Lebih, dengan Waktu 13 jam 37 menit Saya menggunakan Imam Stanliss Travel Dalam perjalanan ini, saya disuguhkan Berbagai pemandangan yang menarik Dan indah selama perjalanan Melewati pegunungan kebun kopi Melewati parigi motong Dengan pantainya yang indah Yang membuat mata sangat Termanjakan oleh keindahan alamnya Karena perjalanan yang panjang Saya pun juga Kadang tertidur dalam perjalanan ini Dalam perjalanan menggunakan travel ini Kami singgah 2 kali Untuk makan dan Isomah Perlu dicatat ya guys Karena perjalanannya yang panjang Dan juga melewati Pegunungan yang berkelok-kelok Jangan lupa membawa Obat anti-montah ya Dan juga yang paling dibutuhkan adalah Mengisi energi dengan Makan secukupnya Agar perutnya tidak kosong ya guys Oh iya, satu lagi saran buat kalian guys Karena di pinggir pantai Di parigi motong ini Banyak banget Warung-warung ikan Yang tersedia Sangat rekomendasi buat kalian Untuk Jangan melewatkan Makan ikan disini Karena sangat enak-enak ya guys Oh iya, sedikit info tentang travel yang saya gunakan ini guys Imam stainless travel mematok harga 250 ribu Palu Gorontalo Karena jarak Palu Gorontalo yang begitu jauh guys Diperkirakan kita sampai sekitar Subuh atau pagi esok hari Seperti saya yang berpergian sendirian ini Dan pertama kalinya Sangat menikmatinya Karena Pengalaman pertama dan juga seru Gitu Setelah melewati lembah, gunung, dan lautan Maka Saya telah sampai lah pada saat yang berbahagia Dan Sampailah di Gorontalo Oh iya guys Karena sampainya subuh hari Disarankan buat kalian untuk Membooking hotel duluan ya Karena Susah mencari hotel disini Kalau udah sampai subuh Thank you Thank you